Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Finanta Rashada dari kelas PBA 2A Ingin menjelaskan sedikit tentang Makiah dan juga Madaniah Jadi kita tentu mengetahui bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Yang terdiri dari 30 juz Yang didalamnya pasti ada diturunkan dari Makkah dan juga Madinah Studi tentang ayat-ayat Makiah dan Madaniah Sesungguhnya tidak lebih dari memahami pengelompokan ayat-ayat Al-Quran Berdasarkan waktu dan juga tempat turunnya Pada periode Makkah memakan waktu 12 tahun, 15 bulan, dan 13 hari Yakni sejak tanggal 17 Ramadan tahun ke-41 hingga awal Rabi'ul Awal tahun ke-54 dari kelahiran Nabi Muhammad Sedangkan periode Madinah sendiri menghabiskan waktu 9 tahun, 9 bulan, dan 9 hari Yakni sejak awal Rabi'ul Awal tahun 54 hingga tanggal 9 Dulhijjah tahun ke-63 dari kelahiran Nabi Periode tersebut disebut periode Makkiah dan juga Madaniah Untuk itu kita perlu mempelajari lebih dalam terkait dengan surat Makkiah dan Madaniah Agar kita lebih paham dan mengerti mana ayat yang tergabung dalam Makkiah dan juga Madaniah Adalah surat yang diturunkan di Makkah atau biasa disebut dengan surat Makkiah Yang pertama, setiap surat Al-Quran yang didalamnya terdapat lafad kalla adalah termasuk surat Makkiah Yang kedua, setiap surat yang didalamnya ada bacaan sajidahnya Yang ketiga, setiap surat yang diawali ataupun dibuka dengan huruf hijaiyah Yang keempat, setiap surat yang berisikan kisah-kisah para Nabi, para kaumnya dan juga umat-umat terdahulu Yang kelima, setiap surat yang menceritakan tentang kisah Nabi Adam dan Iblis Yang keenam, yang didalamnya terdapat keterangan adat istiadat orang kafir, orang musyrik, orang yang suka mencuri, merampok, membunuh, mengubur hidup-hidup anak perempuan dan lain sebagainya Yang ketujuh, yaitu ayat dan surat-suratnya pendek serta ringkas Dan juga memiliki kesamaan cara penyampaiannya atau gaya bahasanya Yang kedelapan, yaitu surat-surat yang berisi ajaran tentang akidah Seperti Tauhid, menyembah Allah, risalah Nabi Muhammad, hari akhir dan juga mujadalah kaum musyrikin Dengan dalil-dalil akal dan ayat-ayat kauniyah Yang terakhir, yaitu surat-surat yang berisi seruan untuk berpegang pada ahlak lukur dan juga berbuat baik Yang terakhir, yaitu surat-surat yang diturunkan di Madinah atau biasa disebut dengan surat Madaniah Yang pertama, yaitu berisi nidda Yang berarti wahai orang-orang yang beriman Yang kedua, terdapat hukum-hukum faro'id, hudud, kisos, dan juga jihad di dalamnya Yang ketiga, umumnya memiliki surat yang panjang Yang setiap suratnya terdapat dialog dengan ahli kitab Yang keempat, berisi keterangan tentang karakter orang-orang munafik Kecuali dalam Quran surat Al-Ankabut, An-Nisa, Al-Anfal, Al-Tawbah, Al-Ahzab, Al-Fad, Al-Hadid, Al-Munafikun, dan Al-Tahrim Yang kelima, berisi hukum mu'amalah Seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai, utang-piutang, dan lain sebagainya Yang keenam, berisi hukum kemasyarakatan, kenegaraan, seperti permusyawaratan, kedisiplinan, kepemimpinan, pendidikan, pergaulan, dan lain sebagainya Yang terakhir, berisi dakwah kepada pemeluk Yahudi dan Nasrani Seperti contoh pada Quran surat Ali Imran, Al-Fad, Al-Baqarah, Al-Hujurat, dan sebagainya Yaitu ada macam-macam surat makiyah dan mandaniah Para ulama sepakat bahwa jumlah surat-surat mandaniah ada 20 surat Dan yang menjadi perselisihan ada 12 surat Dan selainnya adalah termasuk surat-surat makiyah Surat-surat mandaniah yang disepakati oleh semua ulama adalah Surat Al-Baqarah, Surat Al-Ma'idah, Surat An-Nur, Surat Al-Fad, Surat Al-Mujadalah, Surat Al-Jumu'ah, Surat Al-Tahrim, Surat Ali Imran, Surat Al-Anfal, Surat Al-Ahzab, Surat Al-Hujurat, Surat Al-Hashir, Surat Al-Munafiqun, Surat Al-Nasr, Surat Al-Nisa, Surat Al-Tawbah, Surat Muhammad, Surat Al-Hadid, Surat Al-Mumtahanah, dan juga Surat Al-Tolab Nah untuk surat-surat yang menjadi perselisihan diantaranya adalah Surat Al-Fatihah, Surat Ashraf, Surat Ar-Wat, Surat Al-Tagwabun, Surat Al-Rahman, Surat Al-Mutafifin, Surat Al-Qadr, Surat Al-Banyinah, Surat Al-Zalzalah, Surat Al-Ikhlas, Surat Al-Falak, dan juga Surat An-Nasr Berdasarkan hal ini, sisa dari surat-surat Al-Quran lainnya terhitung menjadi surat-surat makiyah yang jumlahnya ada 82 surat Jika ayat-ayat perpumulaannya turun di Mekah dan ayat pertengahannya atau penghujungnya turun di Madinah Maka dalam kondisi ini, untuk mengetahui makiyah dan Madinahnya, surat adalah harus melihat jumlah yang terbanyak dari ayat-ayat makiyah atau Madinah tersebut Ada manfaat mempelajari makiyah dan Madinah Jadi manfaatnya adalah dapat digunakan sebagai alat bantu bagi mufasir untuk menafsirkan Al-Quran Pengetahuan akan tempat turun ayat dapat membantu mufasir untuk menemukan penafsiran yang benar baik Bagi yang menggunakan metode atau kaidah umumnya lafat atau kaidah khususnya sebab Dari sana, mufasir juga dapat membedakan mana ayat yang menasih dan juga mansuh maupun ayat yang taksis Manfaat yang diperoleh dari makiyah dan Madinah adalah dapat mendalami gaya bahasa Al-Quran dan mengaplikasikannya sebagai metode berdakwah Misalnya dapat dilihat pada makiyah bahwa bahasa yang digunakan cenderung pendek-pendek dan juga berisi peringatan Begitupun sebaliknya dengan Madinah sendiri Terima kasih Terima kasih Terima kasih